Mulai dari sukanya sih, banyak, bisa dibilang gak terhitung ya, mulai dari perlakuannya, manggilnya kan Abi, dari Abi, dari Umi, itu tuh bener-bener gak kayak cuma antara hubungan murid dengan guru, tapi antara seperti orang tua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umri duniawaddin, assolatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam, marilah kita haturkan kehadirat jinggungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad s.a.w. Insyaallah kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah pada hari ini kami sedang bersilaturahmi dengan salah satu orang tua asuh yang ada di daerah Hek, Pasarbo ya Pak Ustaz ya. Keramat Jati. Keramat Jati, daerah Hek, Keramat Jati. Jadi kebetulan beliau ini adalah seorang santri yang menjadi pengusaha sukses dahulunya, ya Pak Ustaz ya. Cuma jadi cerita Pak Ustaz ini, beliau ini setelah menjadi seorang pengusaha sukses, beliau merasa bahwa beliau punya tanggung jawab dan amanah untuk mengamalkan ilmu yang pernah didapatkan dulu selama di pesantren. Selanjutnya mari kita ikuti bincang-bincang saya dengan Bapak Ustaz Muhammad Ismail yang sekarang menjadi orang tua asuh dari banyaknya santri di tempat beliau ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Nah dari, saya mau tahu nih Pak Ustaz, dari sedikit yang saya dapat gambaran tentang Pak Ustaz ini, saya ingin bertanya, ini Pak Ustaz bagaimana ceritanya? Dulu padahal Pak Ustaz itu adalah seorang pengusaha yang sukses gitu, bisa dibilang sukses lah Pak Ustaz ya. Kemudian bisa beralih menjadi orang tua dari anak-anak santri ini, Pak Ustaz. Boleh diceritain, Pak Ustaz? Ya. Baik kalau pengusaha sukses sih enggak. Cuma memang dulu awalnya itu saya dari santri ya. Dari santri, lulusan ponok santren. Dan kebetulan berangkat ke Jakarta, begitu langsung keluar dari pesan uteran tahun 2004. Yang namanya kita orang enggak punya, namanya kita hidup di Jakarta, tidak mempunyai apa-apa. Pada akhirnya kita kerja keras. Saya kerja keras dengan berbagai macam usaha, berbagai macam cara mencari uang untuk menghidupkan diri saya sendiri waktu itu. Waktu itu kan masih hidup sendiri, pacar belum punya, cewek juga belum punya. Enggak laku kan. Kalau orang enggak punya duit juga enggak laku. Kecuali kalau sekarang kalian akan akan ternyata nirik kali ini. Karena memang, ya Alhamdulillah di tahun 2007 mulai nampak. Artinya, sendi-sendi keuangan dikit bisa saya kumpulkan sedikit-sedikit. Tad kala itu, di tahun 2009-2010, untuk diri saya barangkali adalah merupakan kejayaan saya. Masa-masa berdaya yang berasa. Kenapa? Karena memang saya pikir nyari duit atau nyari uang saat itu, ya Alhamdulillah punya penghasilan yang cukup buat saya. Cuma memang ada sebuah tantangan. Karena tahun 2004 itu saya sudah mulai mengajar, mengajar ngaji, ngaji sama-sama manakan. 2004 sampai terus, ya sampai di 2010, itu anak-anak sedang banyak-banyaknya. Sedang banyak-banyaknya. 180 sampai ke 200 anak. Nah, tak kala anak-anak sedang banyak-banyaknya, dan usaha saya sedang enak-enaknya, akhirnya kan sebuah tantangan dan pilihan. Pilihan, Pak Ustaz. Ya, karena memang walaupun bagaimanapun, usaha itu kan harus perlu perhatian, dan perlu dikerjakan dengan kerja keras, sekalipun sudah jalan. Masa-mentara juga saya punya anak-anak naji, punya anak-anak madrasah, juga harus saya ladenin, harus saya perhatikan, dan saya juga sudah mulai sama anak-anak dari jam 3 sore, sampai kadang-kadang jam 9, sampai jam 10, sama uminya berdua. Sementara saya pulang kerja, saya pulang dagang itu, ya sebenarnya kalau jam 3 itu kan belum waktunya pulang. Nah, disitulah pilihan saya. Ya, waktu itu bisa mencari uang satu hari, saya anggap dari saya, sebagai orang yang enggak punya, kalau untuk satu hari bisa mencapai 2 juta, sama 3 juta, kan udah luar biasa besarnya waktu itu. Ya, cuman memang saya juga enggak bisa saya ikutin, karena ini anak-anak harus saya berhenti. Pada akhirnya, saya mengambil keputusan. Mengambil keputusan, yaitu adalah usaha tidak saya ilangkan, tapi saya kurangin. Saya kurangin usaha saya, kebetulan juga memang bos juga berharapnya seperti itu, karena berharapnya lah, saya punya bos ini, bos yang luar biasa sayangnya, dan ngertinya sama saya. Usaha saya kurangin, bos tetap mendukung, dan ya saya kembali lebih fokus kepada anak-anak maderasa, kepada anak-anak TPA, yang pada akhirnya sampai sekarang. Artinya Pak Ustadz lebih memilih menunaikan tanggung jawab sebagai seorang pendidik, dibanding harus memberikan perhatian ekstra untuk usahanya. Ya, betul. Nah, itu kalau bicara naluri Pak Ustadz, itu kenapa Pak Ustadz bisa lebih memilih kepada dunia pendidikan? Ya, karena membikiran saya juga dari awalnya dari pendidikan, yang kedua adalah pendidikan ini adalah lebih dominan kepada agama. Karena pendidikan dominan agama, saya ingat dulu dari guru saya. Ya, mungkin bukan hanya guru saya yang ngomong, guru-guru para biayai, para lusat yang lain pun akan seperti itu. Ketika kita sedang mengamalkan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Pak Insya Allah rejeki ini akan ikutin. Nah, itu. Dan yang kedua adalah memang anak-anak ini adalah merupakan bagian tanggung jawab saya yang sangat luar biasa. Ya, yang walaupun bagaimanapun, saya harus tetap saya jaga dan saya pun harus siap mengajarkan alipata yang harus saya jaga. Nah, itu pada saat itu Pak Ustadz nggak takut gitu. Kehilangan uang yang pendapatan Pak Ustadz biasanya per hari 3 juta. Pak Ustadz nggak takut gitu. Itu pun pendapatannya. Nah, di awal takut. Di awal takut dan sempat nangis, nangis, nangis. Bahkan ya untuk menentukan pilihan ini lama. Lama Pak Ustadz. Ya, artinya cukup butuh beberapa hari untuk menentukan. Ya, ternyata memang Allah membimbing saya. Allah membimbing saya, itu adalah saya lebih memilih. Lebih memilih ke jalan yang sekarang yang saya jalani. Kenapa saya berpikir juga begini? Karena wallahu a'lam, setelah saya akan memilih dulu yang usaha saya dengan saya meninggalkan anak-anak ngaji, wallahu a'lam saya jadinya apa juga saya nggak tahu. Tapi ternyata memang Allah itu tepat. Nasib pilihan buat saya. Itu adalah rejeki yang barangkali, artinya penghasilan yang sangat kurang, akan tetapi dari rejeki dari yang lain lebih luar biasa buat saya. terutama adalah ketenangan jiwa, kebahagiaan. Dan saya bisa bersilaturahim kemana-mana. Dan saya juga bisa mengaji kemana-mana, bisa ikut nyaji kemana-mana. Dan terutama adalah anak-anak terpelihara dengan baik. Itu buat saya tentu ini adalah berpakaian hal yang luar biasa buat saya. Artinya dari rejeki yang biasanya per hari 3 juta, dengan Pak Ustadz memilih jalan Allah, itu bahkan bisa lebih, Pak Ustadz? Kalau untuk secara hitungan ekonomi, ya mungkin lebih kecil ya. Lebih kecil kalau secara ekonomi. Secara ekonomi. Tapi Allah ini kan punya rahasia. Allah punya rahasia yang banyak kita nggak tahu secara hasilnya. Artinya apa? Ketika penghasilan saya lebih kecil, akan tetapi saya bisa memenuhi lebih besar. Contoh, saya punya anak, pesantren Alhamdulillah anak saya mampu. Terus saya juga punya tanggung jawab kepada teman-teman yang ikut membantu saya di pesantren. Terus saya juga bisa makan bareng-bareng dengan anak-anak saya. Yaitu, jangan punya sedikit jajan dengan anak-anak. Alhamdulillah, setiap hari itu juga bisa. Nah ini kan, kalau untuk dihitung ya Allah Allah. Kalau secara ekonomi, nggak kena. Tapi kalau yang rahasia Allah, di luar logikanya manusia, itu hitungannya bahkan mungkin bisa lebih. Jauh mungkin ya. Artinya kalau secara hitungan manusia, dulu Pak Ustadz usaha hasilnya 3 juta. Tapi yang Pak Ustadz jalankan sekarang mungkin bisa. Kalau di logika kan ya, bisa lah 10 juta sehari bahkan. Ya Allah Allah. Saya ingat tahu. Ya Allah yang tahu. Tapi kan, Allah memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika Pak Ustadz punya santri banyak, Pak Ustadz butuh buat santri Pak Ustadz, ya disitulah Allah memberikan ya Pak Ustadz. Ya, itu memang itu. Ya intinya, dengan anak-anak saya bisa makan sama-sama, saya bisa makan bareng-bareng, saya bisa jajan sama-sama, saya juga bisa berada di tempat yang insya Allah nggak kebocoran sama-sama. Alhamdulillah. Saya juga nggak tahu, Allah Allah, kalau saya menikuti keberadaan saya yang di awal, saya nggak tahu juga. Tapi intinya, bahwa sekarang, saya lebih bersegur. Saya lebih bersegur, lebih istiqomah dengan anak-anak sama-sama ngaji. Nah, itu ada merupakan pilihan yang tepat banget buat saya. Jadi, intinya, keyakinan Pak Ustadz kepada Allah itu, pokoknya, semuanya itu, apa yang dibutuhkan Pak Ustadz, ya pasti Allah kuncinya. Alhamdulillah. Semuanya. Alhamdulillah. Kayaknya, permintaan saya belum ada yang ditolak sama-sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Artinya, bukan. Artinya, bukan karena semua orang yang tinggal. Paling tidak, setkala, saya ingin dicukupkan bisa makan sama anak-anak, ya Alhamdulillah dicukupkan. Ya Alhamdulillah, setkala, saya ingin anak-anak, itu paling tidak, apa namanya, dengan keadaan atau tempat yang lebih, lebih baik daripada kemarin-kemarin. Karena mereka kemarin merasakan yang begitu luar biasa. Tidur dengan keadaan yang bocor, terdesak-desakan. Karena ada anak perempuannya yang 19, cuma kamar 2, ya. Cuma kamar 2. Anak 19 anak, perempuan kamarnya 2. Kamar 2, ya kamar pun kamar kecil, desak-desakan. Ya bukan hanya desak-desakan barangkali. Mungkin dulu kalau mereka berani ngadu, berani ngadu, berani ngomong sama kita, terutama yang ini, yang tua-tua ini. Ya mereka, Alhamdulillah, sangat ngerti. Setkala hujan besar, itu tampias bocor. Mereka gak langsung ngomong, kadang-kadang ngomong-ngomong itu siangnya. Itu Alhamdulillah. Dilalanya seperti itu. Mungkin kalau umpama saya kaya, mungkin kan mereka juga protes kan. Karena memang saya gak kaya, ya mereka gak protes. menikmati gitu. Alhamdulillah. Dan kebanjiran. Mereka ini kan kebanjiran itu seberapa. Kebanjiran itu seberapa. Kebanjiran itu seberapa. Kebanjiran itu seberapa. Satu kali. Banjiran itu luar biasa. Kebanjiran luar biasa yang, aduh, saya hidup di atas panggung. Di atas panggung. Belum punya lantai 2. Belum punya lantai 2 kebanjiran. Biasanya udah mereka dengan yang, yaudah. Dengan apa adanya, jadi saya tidur bareng-bareng, sama-sama dengan mereka. Ya alhamdulillah ternyata mereka juga tetap gak minta pulang. Nah ini kan kalau gak ada rahasia Allah, ya mestinya kan mereka bisa pindah ke pondok lain yang barangkali lebih menikmati. Yang lebih luar biasa gitu. Tapi nyatanya kan malah mereka betah di sini. Ya itu. Ya artinya ada rahasia Allah. Ada rahasia Allah yang luar biasa. Yang ini barangkali Allah menunjukkan, ya apa yang saya inginkan, ternyata Allah bisa tetap menjaga dengan keinginan saya. Sekarang udah 3 lantai nih Pak Ustadz. 3 atau 4 lantai. Iya, gak tau ya. Sekarang udah jadi 3 lantai ya. Alhamdulillah. Paling tidak, saya lebih senang, karena mereka bisa tidur lebih pulis. Tidurnya lebih pulis, istirahatnya lebih nyaman, belajarnya juga tentunya lebih nyaman. Ya itu barangkali yang saya bangga, yang saya senang. Ya kalau saya sih masih tetap satu kamar dengan berempat anak saya. Saya ngerasain tidur kamar sendiri aja saya baru beberapa bulan ini. Baru sebulan. Baru sebulan ya. Saya baru sebulan. Ngerasain saya tidur di kamar saya sendiri. Sendirian. Tadinya karena satu kamar, saya dengan istri, dan anak-anak empat. Satu kamar itu saya tempatin. Tapi ya, bukan membuat kami susah, bukan membuat saya susah, membuat saya senang. Karena mereka itu, anak-anak, itu ternyata lebih sati di pulis. Masya Allah. Nah, ini mungkin yang terakhir Pak Ustadz nih. Saya boleh tahu mungkin tips dan trik dari Pak Ustadz supaya doa kita cepat dihijabah sama Allah. Itu rahasia Pak Ustadz apa? Saya enggak punya rahasia Pak. Intinya. Enggak punya rahasia Pak. Terutama adalah punya, hanya punya keyakinan. Masya Allah. Punya keyakinan tinggi buat saya. Dan punya khusnudan yang tinggi buat saya. Alhamdulillah, tatkala saya memintaku kepada Allah, saya yakin betul. Dan saya khusnudan. Saya khusnudan. Karena memang Allah itu butuh. Butuh yang itu. Butuh menuntut kita itu yakin. Butuh menuntut kita itu, ketika kita minta, kita khusnudan kepadanya. Ya, bagaimana Allah mengasih, kalau kitanya sudah sehudun duluan. Kita sudah beranggapan jelek sama Allah. Dan kitanya pun enggak yakin. Karena yakin. Saya punya keyakinan yang tinggi, yang luar biasa. Karena saya yakin. Saya yakin-yakinnya. Tetap kalah kita bus. Tetap kalah kita sedang butuh. Yang kaitannya adalah dengan ilmunya Allah. Pasti Allah akan memberikan kemudahan buat kita. Jadi saya punya itu. Enggak punya yang lain. Mungkin kalau doa. Kalau para guru barangkali dengan bahasa-bahasa yang indah. Dengan bahasa-bahasa balaguh mantek yang luar biasa. Itu barangkali beliau-beliau itu punya itu. Saya enggak punya. Saya cuma ya Allah. Dengan bahasa-bahasa saya. Cuma memang keyakinan saya yang antep kepada Allah. Dan yakin Allah itu akan ngasih. Berarti kuncinya Pak Ustadz itu cuma diyakin. Bahwa segala sesuatu Sesuatu itu akan diberikan orang-orang. Akan diberikan. Apalagi kita di jalan Allah. Masya Allah. Ini konstat boleh diperkenalkan. Mungkin ini yang disantin Pak Ustadz. Kemudian yang laki, yang putri ini. Siapa aja nih Pak Ustadz yang mendampingi. Pak Ustadz ya hari ini. Ya. Kebetulan memang ini adalah uminya. Namanya Ibu Menimunah. Beliau memang beliau juga sama-sama. Itu adalah dari pesantren. Dan ini adalah kebetulan dari guru saya. Saya Zainal. Memang beliau itu adalah Ahlul Quran. Dan beliau adalah ilmu di bidangnya. Dan juga ini ada guru saya yang namanya Ustadz Hanif. Beliau Alhamdulillah. Ini sangat membantung kepada kami. Dan saya sangat bersyukur. Makanya saya cinta dengan beliau. Saya sayang dengan beliau. Tapi walau alam saya juga gak tahu kalau hatinya beliau. Yang penting hatinya beliau seperti apa yang penting saya cinta dengan beliau. Yang dulu saya sayang dengan beliau. Nah ini ini yang beruntung kita saya sama-sama dengan beliau. Yang luar biasa. Dari kesabaran dengan didikan anak-anak. Ini kebetulan ini ada anak-anak saya. Namanya Pak Jesse. Ini memang dari awal. Senior. Nah iya. Dari bapak. Paling senior. Paling senior. Ini luar biasa. Ini juga ada Hamidah. Ini Alhamdulillah. Ini semua anak-anak tergolongan anak-anak cerdas. Yang punya cita-cita yang luar biasa. Ini juga ada Nadilah. Nadilah ini dari Cikarang. Hamidah ini dari Kerawang. Yang dari Kerawang. Ini dari Perpes. Cuman kelahiran terangat jatuh ya. Jadi Pauistat ini memang saya lihat sangat unik sekali. Jadi dengan santrinya itu saya lihat tidak menganggap bahwa itu murid. Itu menganggap seperti seorang anak sendiri. Boleh wawancara dengan anak-anak. Memang saya lebih mengedepankan kasih sayang kamu. Kadang-kadang paling yang saya pikirkan kadang-kadang saya keluar itu suka agak males, agak sungkan. Khawatirnya ada anak-anak yang kenapa-kenapa akhirnya tidak berani keluar. Suka begitu. Kadang suka begitu. Berarti Pauistat sama Umi ini seperti ayah dan ibu bagi mereka. Tapi kalau untuk pendidikan anak-anak ini ini sama seperti pesantren-pesantren Tafiz yang lain mungkin ya Pauistat ya. Tafiz cuma harus ada kitab. Ada kitabnya juga. Karena pengertiannya itu harus kita. Jadi Ada pembelajaran-pembelajaran yang kitabnya. Tetap artinya anak-anak ditarget untuk menghafal Quran. Betul ya Pauistat ya. Karena ini juga kebetulan beliau ini Ustadz yang hafiz seorang hafiz Quran itu mengajar di sini juga. Kemudian untuk yang kitabnya juga diajarkan ya. Akhirnya mungkin kita kalau untuk kitab itu mungkin yang basic-basic aja dari mereka ya Pauistat ya. Baik Pauistat. Terima kasih banyak bincang-bincang ya. Mungkin ya semoga menjadi motivasi buat para penonton kami Rumah Santri Channel bagaimana supaya bisa mengikuti kebaikan yang telah dilakukan oleh Pauistat. Amin. Amin. Baik sahabat Rumah Santri Channel sekalian demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Ustadz Muhammad Ismail beserta uminya dan juga Majlis Guru di rumah beliau ini. Jadi intinya bahwa Pauistat ini bisa seperti sekarang ini adalah kuncinya adalah keyakinannya kepada Allah SWT. Jadi ketika beliau membutuhkan segala sesuatu beliau yakin bahwa Allah itu akan memberikan. Jadi kunci dan rahasia beliau itu bagaimana doa-doa beliau itu bisa diijabah kuncinya adalah cuma satu. Keyakinan beliau bahwa Allah akan mengijabah doa-doa beliau. Baik demikianlah semoga bermanfaat untuk kita dan bisa menjadi motivasi untuk kehidupan kita di hari esok. Wa bilahi taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.